Intro Selamat siang sahabat pembelajar, di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di seminar online bersama Indonesia Belajar dan kali ini saya Dewa. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar untuk Anda yang berisi motivasi, inspirasi, dan tentu saja pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia-belajar.id. Jadi untuk Anda yang ingin update informasi seputar seminar-seminar online yang kami selenggarakan, Anda bisa update di channel-channel tadi ya. Oke, baik, siapa yang mau belajar, seminar online siang hari ini menghadirkan Coach Pimpin Bakhtiar, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Halo, selamat siang Mas Pimpin. Ya, Mas Dewa, teman-teman semua, Mas Dwi, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabar siang hari ini, Mas? Baik, Mas. Baik ya. Oke, luar biasa. Tetap optimis di situasi apapun ya. Oke, Mas. Kalau Setsi Institute ini apa sih, Mas? Setsi Institute ini adalah lembaga riset dan edukasi untuk entrepreneurship, Mas Dewa. Oke. Ya, kita coba membangun dedikasi ke arah situ deh. Oke. Ya, selama ini sudah banyak kegiatan ya, Setsi ya? Ya, lumayan, Mas. Lumayan ya, oke. Semarin kita sinergi sama beli-beli.com, dengan berbagai pihak lainnya. Oke, luar biasa. Oke, Mas Pimpin, siang hari ini kita akan bahas solusi usaha melalui entrepreneurship ya. Ini menarik sekali. Apalagi di situasi saat ini ya, banyak teman-teman kita yang juga harus berhenti ya, harus berhenti dari pekerjaannya, kemudian harus mengapain. Ini mungkin salah satunya bisa memberikan sedikit gambaran untuk solusi bagaimana ke depannya. Baik, Mas Pimpin, sebelum kita mulai, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang, kalau Anda ingin bertanya, nanti silakan Anda bisa tulis di Zoom group chat, atau nanti lebih asik lagi bisa buka mic dan buka kamera untuk kita beri interaksi lebih asik kayaknya. Oke, baik Mas Pimpin, kita langsung saja mulai. Dengan apa sih solusi usaha melalui interpretersi, Pimpin? Siap, siap. Jadi aku buka slideku sekarang. Ya, silakan. Ya. Ya, selamat siang, selamat Mas Dewa, Mas Dwi, dan teman-teman sekalian. Jadi hari ini kita akan, ya, kita akan diskusi, mampu nggak entrepreneurship menjadi solusi usaha? Ya, sebagian orang, ada yang belum mendengarkan kata entrepreneurship sih. Kemarin saya ada sesi, saya bertanya kepada peserta, mereka bilang belum pernah dengar. Tetapi juga di sisi lain, banyak sekali juga yang sudah mendengar. Sekilas pengamatan saya, entrepreneurship itu, ya, sebuah terminologi, sebuah jargon, sebuah gagasan yang seru lah. Nah, tetapi hari ini kita akan coba membincangkannya lebih jauh, sehingga bisa nggak kita melihat ini, ini tidaklah hanya sekedar menjadi sebuah terminologi yang abstraktif, yang abstrak gitu. Nah, saya punya semangat untuk berjuang, untuk menyampaikan kepada teman-teman, seharusnya ini tidak abstrak. Nah, itu semangat saya di situ, Mas Dewa. Lebih jauh lagi, teman-teman, ini diskusi ini akan dibuat secara serial, jadi semoga nanti kontennya menarik, sehingga ketika kita melakukan secara serial, itu tentu juga kita punya semangat mengelaborasinya lebih dalam, gitu. Sehingga entrepreneurship tidak stop, hanya menjadi gagasan yang abstraktif. Nah, jadi kira-kira seperti ini poin-poin yang akan kita bangun, teman-teman. Tetapi bukan hari ini ya, ini kira-kira big picture-nya. Jadi kita akan membahas tentang entrepreneurship. Lebih jauh lagi kita akan membahas tentang potret entrepreneurship atau wira usaha atau usaha di Indonesia, jadi potret Indonesia. Sehingga tentu saja ketika kita ketahu posisi kita, kita akan bisa memutuskan arah gerak kita yang menjadi masalah kan jika kita tidak tahu sedang ada di mana. Melalui potret Indonesia ini atau wira usaha Indonesia ini, ini akan menjadi gambaran yang diharapkan baik dan tentunya buat kepentingan teman-teman, teman-teman jadi tahu posisi teman-teman. Lebih jauh lagi, kita akan bicara tentang usaha dan peluang. Bagaimana sih cara membuka usaha, dan dari mana saja sih sumber-sumber peluang. Tapi itu nanti mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya. Terakhir, kita akan berbicara tentang model bisnis. Ini yang bisa saya potret, Mas Dewa. Ini yang bisa saya potret. Ini kalau mau dielaborasi lebih jauh lagi juga bisa. Misalnya kita masukkan isu leadership. Kalau UMKM itu leadership-nya gimana sih? Kita sama-sama tahu kan, ada Jonan. Jonan yang mentransformasi kereta api. Sehingga sekarang kita kalau naik kereta api jam setengah 12 malam, kewek pun nggak takut. Betapa daya transformasi dari sebuah kepemimpinan yang akhirnya melahirkan transformasi organisasi dan akhirnya itu persistem. Hasilnya apa? Hasilnya konkret, bukan gagasan. Kita lihat, saya pribadi melihat, zaman sekarang wanita itu kalau naik kereta setengah 12 masih asik-asik aja. Nah, pertanyaannya cocok nggak kepemimpinan Jonan buat UMKM? Nah, karena yang satu korporasi besar, sistemik, sangat strategis, UMKM itu sangat dinamis. Nah, itu kan satu isu yang menarik tuh. Untuk dipertanyakan sebenarnya kepemimpinan UMKM itu yang bagus gimana sih? Sehingga ada teori. Tapi teori itu cocok nggak buat saya? Nah, artinya kita sebenarnya bisa mengembangkan melalui komunitas ini sesi-sesi seperti itu. Sehingga kita tumbuh bersama-sama di dalam entrepreneurship. Sehingga kita tidak lagi melihat entrepreneurship sebagai gagasan yang abstrak. Saya pribadi rindu di akhir sesi ini setiap kita akan bisa berkata, ya, entrepreneurship itu solusi bisnis saya. Nah, semangatnya seperti itu Mas Dewa dan teman-teman. Karena pada akhirnya yang ingin kita rebut ini, Mas Dewa. My life, my entrepreneurship. Jadi hidupku adalah entrepreneurshipku. Mungkin semua kita udah tahu. Cuman saya pikir forum ini akan mengkristalkan itu. Menegaskan itu. Sehingga tidak ada lagi yang dikotomis. Ini hidupku, itu bisnisku, ini hidupku. Karena faktanya kenyataan hidup nggak seperti itu. Nah, teman-teman izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Seci Institute. Saya adalah mitra dari Indonesia Belajar. Seci sendiri digagas oleh Prof. Priya Nugroho pada 2016. Singkatan dari Sekolah Entrepreneur Cinta Indonesia. Bisnis kami adalah riset dan edukasi entrepreneurship. 2018 kami diresmikan. Kebetulan ada kelas yang ngisi Prof. Emil Salim dan Prof. Resembel. Ya, puji syukur beliau-beliau ini bersedia sekaligus meresmikan Seci. Foundernya saya dan istri saya. Saya Pimpin Bakhtiar dan istri saya Bu Paulin. Ijin memperkenalkan diri teman-teman. Jadi, nama saya Pimpin Bakhtiar. Saya founder Seci Institute. Selain itu juga saya buka kantor konsultasi bisnis dan pengembangan entrepreneurship. Juga saya mengembangkan Mahajire. Dan juga saya merupakan salah satu founder dari Prolab School of Property. Background saya di bisnis, saya adalah produser musik Mas Dewa. Saya slanker. Ya, slanker. Kalau jadi juga nanti Seci mau kerjasama sama slank Mas Dewa. Kita pengen mengembangkan slankpreneur. Saya tujuh tahun menjadi developer property. Saya punya tujuh proyek di Bekasi. Dan saya juga bertahun-tahun sebenarnya bisnis di bidang kuliner. Saya senang belajar. Beberapa kali mengambil S2. Dan saat ini sedang mengambil program S3 di dua jurusan. Yaitu bidang leadership, entrepreneurship. Saya juga certified professional marketing Asia. Juga saya alumni Lemhanas tahun 2018. 2019 saya mengambil sertifikasi bisnis coaching. Saya sering jadi pemateri untuk topik entrepreneurship, wira usaha di berbagai event. Saat ini juga saya secara resmi merupakan pengajar pada PPM dan juga VINUS. Juga terakhir bulan lalu saya juga baru bergabung pada Ciputra University yang di Surabaya untuk menjadi pengajar bidang music partnership. Saya aktif di berbagai organisasi. Merupakan pengurus nasional untuk IMA, IKSB, HIPMI, LLJ, dan GPND. Saya sendiri pendiri safety. Ini kegiatan saya yang baru-baru ini Bapak Ibu. Kemarin saya bersama Mas Helmiaya, Pak Jimmy Untoro, Foundernya Janji Jiwa, Foundernya Ruang Guru. Kita baru saja mengadakan kelas entrepreneurship untuk 200 peserta. sebagian besar adalah mahasiswa S2 dan S3. Tiga bulan lalu kami baru saja mengadakan event bareng bersama BliBli.com. Nah demikian Mas Dewa dan teman-teman sekilas pertemangan saya. Kita masuk ke materi. Bapak Ibu, ada yang tahu Yasa Singgi? Kalau ada yang tahu, mau dong jempolnya? Ya, kalau ada yang tahu Pak Yasa Singgi silahkan memberikan jempolnya. Yasa Singgi ini cukup terkenal. Saat saya ujian sertifikasi profesional marketing Asia saja, Yasa ini bisnisnya jadi studi kasus. Jadi di tataran Asia bisnisnya dia pun jadi studi kasus. Sekarang dia sudah punya pabrik sendiri. Dia bisnisnya adalah passion ya. Baju di sana, sepatu, dan alat-alat di sana. Tapi bisnis awalnya dia itu ini. Kebetulan dulu saya satu event sama dia. Jadi dia ceritakan di situ, awal dia memulai bisnis dia beli baju di Tanah Abang, grossy run 60 ribu. Lalu dibungkus kembali dan dibeli merek oleh Menteri Publik. Lalu dia jual 100 ribu. Dapat untung 40 ribu. Dan dia punya karyawan 4. 4 itu khusus untuk berdagang pada Blackberry Messenger. Sekarang sudah lenyap gitu. Maupun melalui lain. Jadi dia tidak produksi, dia tidak apa, dia fokus hanya kepada penjualan saja. Ada satu filosofinya yang sering saya sebagikan kepada generasi muda. Yasa katakan lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. Tetapi meskipun begitu, Bapak Ibu, Yasa ini gaul. Kita lihat saja fotonya ganteng sekali. Bajunya juga cakep sekali. Artinya tidak putus buku. Walaupun dia putuskan, artinya dia main seperlunya, bergaul seperlunya. Sisanya hidupnya dikembangkan dirinya. Dan dia tercatat sebagai Forbes under 30 Asia. Jadi kerja kerasnya terjawab. Tetapi dia walaupun diapresiasi oleh Asia, dia ga sibuk. Dia justru tetap sibuk sama bisnisnya. Terakhir ketemu sama saya Mas Dewa, 6 bulan lalu. Kebetulan beliau ini adik kelas saya di BINUS. Saya bilang sama Yasa, Yasa, lu kuliah lagi? Iya Mas Pimpin. Ngikutin Mas Pimpin katanya. Ga berhenti belajar ya? Dia saya goda-godain terus. Ayayasa, saya bilang di Unilever itu doktornya ada seribu. Rata-rata Direktur BUMN sekarang itu doktor. Artinya, jangan pisahkan dunia akademis dengan dunia bisnis. Buat orang yang memisahkan dunia akademis dengan dunia bisnis, karena dia pas kuliah cuma pengen lulus. Kalau saya Mas Dewa pas kuliah, pelajaran marketing itu, saya berpikir, pikiran saya, gimana ya buka kantor riset pemasaran? Jadi, saya kuliah ambil S2 itu bajunya pelaku usaha. Jadi, sesungguhnya, kita sebagai pelaku usaha, kalau kita mau kuliah, bagus kok. Cuman, kalau sekedar ingin lulus, ya nggak dapat apa-apa. Ini lebih jauh lagi, Mas Dewa, ini Hendy Stiono. Saya pikir sebagian besar kita juga kenal kok. Dia udah dapat penghargaan, tataran Asia. Tapi saya lupa ini tahun berapa. dia awalnya dari Gerobak juga, Mas Dewa. Tapi dia sombong. Sombong tanda petik ya. Jadi dia bilang, walaupun kita dari Gerobak, karena saya pernah diundang event ke kantornya dia, ini sahabat saya juga. Dia bilang, kita bukan kebab Indonesia ya. Kita adalah kebab dunia. Wah. Jadi dalam hati saya, jadi kebab Indonesia, dia Surabaya kan. Jadi kebab Surabaya aja, kamu udah syukur. Kebab Indonesia aja udah syukur. Tapi kebab dunia. Nah itu dia, mulainya boleh Gerobak. Tapi isi hatinya, visinya seperti itu. Jadi menjadi kebab dunia, Mas Dewa. Dan sekarang dia, sudah hadir, seingat saya, dia sudah punya 2000 cabang, dengan kualitas store yang seperti ini, pada sembilan negara. Jadi dia sudah menjangkau sembilan negara. Jadi ini bentuk potret-potret yang menarik buat kita. Jadi Bapak-Ibu, dari menurut saya, dari satu orang sukses, kalau kita wawancara, ya ceritanya macam-macam. Cuma menurut saya yang bisa kita potret adalah, mereka dulu susah, terus berjuang, ya sekarang sukses. Ada seribu orang, kita wawancara, pasti kisahnya juga mirip-mirip juga. Dulu susah, berjuang, pasti sukses. sejuta orang, sama-sama. Dulu susah, berjuang, terus sukses. Ini adalah profile yang stereotyping banget. Stereotyping. Saya pikir, sudah sekian peradaban, kita menemui potret-potret ini. Ya, lain yang modalnya besar, yang curang, ini tidak masuk kategori ini. Tapi ini kita katakan, yang hidupnya normal-normal saja deh. Yang hidupnya normal-normal saja. Nah, tentu kan jadi satu pertanyaan. Nah, bagaimana dengan toko dunia? Sama. Jadi, banyak orang buka usaha, banyak orang bisnis. Nah, tentu kan jadi satu pertanyaan besar. Kenapa mereka bisa sukses? Mungkin, secara awam mengatakan, kerja keras, kerja cerdas, modalnya besar, beruntung, macam-macam bisa kita temukan jawaban di sana. Tapi, misalnya jawabannya kerja keras, kerja keras yang seperti apa? Karena banyak juga orang kerja keras bangkrut juga. Tidak sukses juga. Nah, tentu menurut saya, dan secara ilmu, saya pribadi melihat, ini yang disebut dengan entrepreneurship, Mas Dewa. Jadi, yang membedakan Yasa, Handy, Jake, Mas, Steve, Job, Nadiem, entrepreneurship-nya. Semua orang bisa buka kebab kok. Tapi, kenapa enggak semua orang bisa mencapai handy setiono? Semua orang bisa kok, mengambil baju di tanah abang, dia bungkus kembali, dia jual. Tapi, kenapa hanya Yasa dan satu-dua orang lainnya yang bisa mencapai itu? Semua orang bisa kok jualan kopi susu, tapi kenapa hanya janji jiwa dan kopi kenangan saja yang meroket? Nah, itu kan satu pertanyaan. Ya, jawabannya macam-macam, Mas Dewa. Bisa juga pendekatan ilmu manajemen, ilmu bisnis. Cuman, hari ini pendekatan kita adalah entrepreneurship. Saya pribadi melihat dan mengajak teman-teman secara tegak, yang membedakan adalah entrepreneurship-nya. Nah, itu mungkin proloh tentang kemisteriusan entrepreneurship. Tapi, kita akan tunjukkan, Mas Dewa dan teman-teman, itu tidak misterius. Jadi, apa sih entrepreneurship itu? Definisinya macam-macam. Yang cukup populer itu, ada Peter Drucker. Peter Drucker bilang, entrepreneurship adalah inovasi, daya inovasi. Cuman kan, mungkin inovasi yang dimaksud itu adalah, menurut saya, yang mengandung komersialitas. Jadi, inovasinya komersial, efektif, melahirkan efektivitas, melahirkan efisiensi. Kalau dia tidak komersialitas, tidak efektif, tidak efisiensi, mungkin agak lucu-lucuan kita bilang, itu seni, itu bukan inovasi. Jadi, tidak semua orang yang mengaku inovasi, adalah inovatif. Jadi, tapi apapun itu, menurut Peter Drucker, entrepreneurship itu adalah, daya inovasi. Lebih jauh lagi, walaupun definisinya banyak, tetapi, para ahli, umumnya bersepakat, entrepreneurship itu adalah, daya peluang, Mas Dewa. Jadi, semangat, keberpeluangan. siapapun yang memutuskan hidupnya bergerak dalam semangat keberpeluangan, itu disebut sebagai entrepreneur. Entrepreneurial. Sehingga timbul pertanyaannya, apakah entrepreneurship cuma buat ayam geprek doang? Apakah entrepreneurship cuma buat McDonald's doang? Apakah entrepreneurship hanya untuk abnormal saja? Nah, semua orang yang hidupnya dalam semangat keberpeluangan, akan layak disebut sebagai, Entrepreneurial. Makanya akhirnya kan muncul terminologi intrapreneur. Intrapreneurship. Intrapreneurship itu adalah, tentang karyawan, Mas Dewa. Jadi bukan pelaku usaha. Intrapreneurship itu adalah bagaimana, pekerja, cintanya sama, konditenya sama, komitmennya sama. Nah, ini adalah karyawan-karyawan yang komitmen kerjanya tinggi, pencapaiannya baik, inovatif, amanah. Halo, Mas Pimpin. Mas Pimpin. Halo, Mas Pimpin. Ya, sahabat pembelajaran, sepertinya kita, Mas Pimpin agak, koneksinya agak trouble, jadi terputus ya. Oke, dan, sepertinya Mas Pimpin sedang, keluar ya. Oh, udah masuk lagi. Oke, Mas, tadi agak freeze, Mas. Oke. Silahkan Mas Pimpin ini, mic-nya dibuka dulu, Mas. Siap, Mas Dewa. Ya. Oke, aku lanjut ya. Ya, siap. Jadi sampai intrapreneurship. Ya, kembali lagi Mas Dewa dan teman-teman, jadi intrapreneurship itu adalah semangat keberpeluangan. Ketika dia, dalam terminologi atau pengertian semangat keberpeluangan, ini menjadi relevan buat semuanya. Artinya siapapun, yang bukan hanya di bisnis, ketika memutuskan, aku hidup dalam semangat keberpeluangan. Bagaimana peluang menyenangkan ayah ibuku? Nah, ini anak-anak intrapreneur nih. Karena nggak semua anak memutuskan begitu. Semua anak kan pengen menerima kasih sayang, bukan memberikan kasih sayang. Dan macam-macam. Makanya ada, kita dapati itu, sahabatnya saya sama si, sahabat saya sama Mas Dwi, Bupati Kulonkrogo, Mas Dewa, Pak Hasto. Oh, oke. Itu Bupati Prenership. Beliau dapat penghargaan dari PBB. Kebetulan, aku sama Mas Dwi kan sama-sama di ICSB. Pak Hasto itu juga di ICSB dan di IMA. Jadi, kita dapati sama beliau. Jadi, ada 450 Bupati di Indonesia. Tetapi, ada yang pejabat, ada yang Bupati Prener. Nah, makanya juga di perusahaan, itu kan Prener-Preneran. Tetapi, secara formal, secara resmi, hal kepreneeran ini juga udah jadi satu terminologi untuk, misalnya, employee pekerja. Makanya muncul tersebut intraprenership. Yaitu, karyawan yang bekerja dahsyat. Jadi, komitmen kerjanya tinggi, kinerjanya tinggi, kejujurannya tinggi. Nah, makanya dalam titik ini, akhirnya Prenership pada wilayah lain menjadi relevan. Ketika untuk karyawan ajar layak disebut sebagai Prener, melalui intra-Prenership, makanya Prenership pada wilayah lain itu menjadi relevan. Makanya ada misalnya juga guru Prenership, Mas Dewa. Jadi, guru Prenership itu misalnya guru matematika. Dia ngajar kelas itu, semua guru matematika ngajar agar muridnya ngerti matematika dan lulus. Tetapi guru ini, dia tidak sekedar itu. Dia menjadikan kelas sesi itu direbut untuk menjadi sesi people transform. Jadi, setelah dia nanti di akhir tahun, murid-muridnya ngerti matematika, lulus matematika, dan hidup mereka berubah. Jadi, si guru ini sangat memampatkan ruangnya untuk mengajar matematika untuk menyentuh hati anak-anak itu, membangun keteladanan karakter, apapun dilakukan, agar anak-anak ini bertransformasi, menjadi pribadi yang baik. Nah, ini guru yang disebut guru Prener, Mas Dewa. Di saat guru matematika lain sibuk mengajar matematika, dia mengajar matematika plus mentransformasi orang. Tidak sama, Mas Dewa. Kita ada 62 juta pelaku usaha yang baru layak disebut sebagai entrepreneur, Pak Jokowi mengatakan pada tahun 2017 baru 3,1 persen. Jadi, ada ribuan, mungkin ada puluhan ribu pedagang ayam geprek, tapi yang layak disebut sebagai entrepreneur mungkin hanya 1-2. Ada puluhan ribu pedagang gado-gado di Indonesia ini, jangan-jangan yang layak disebut sebagai entrepreneur, sih, sebagai entrepreneur, hanya Pak Kelvin Hartono yang punya gado-gado boplo. Boplo, oke. Iya, iya, iya. Kawan saya dan Mark Dwi juga itu di Eci. Jadi, sama dari gado-gado yang sama, cuma yang satu hanya menjadi gado-gado pinggir jalan, bisa bertahan hidup sih. Tetapi di tangan Pak Kelvin, gado-gado yang sama ini menjadi bisnis yang namanya, dia punya positioning ini, Mas Dewa, ahlinya makanan tradisional. jadi sudah beyond gado-gado ini, itu bukan gado-gado lagi, padahal dari gado-gado yang sama ya. Jadi, semangat keberpeluangan itu. Nah, kira-kira kalau di konklusi, seperti itu, walaupun saya pribadi suka dengan definisi guru saya, Proprian Nugroho, yang menggagas Eci, Proprian katakan, entrepreneurship itu adalah semangat kemandirian. jadi implementasinya adalah, ya saya agak-agak vulgar mengatakan, semua orang kan teriak-teriak mengajak scale up. Saya pribadi, ya setuju banget, walaupun menurut saya itu bukan opsi tunggal. Jadi, kita pelaku usaha ada 62 juta. Kalau kita hyper-agresif, yang terjadi adalah hyper-competitive. Ketika hyper-competitive, adalah perang harga. Ayam keprek tadinya 18 ribu, jadi 12 ribu. Margin tinggal 1 ribu, mungkin. Nah, sehingga akhirnya saya suka dengan definisi Proprian Nugroho, di bukunya dikatakan, nggak apa-apa bisnis kita kecil, tapi panjang. Nggak apa-apa bisnis kita kecil, Mas Dewa, tapi bisa jalan 20 tahun dengan 20 karyawan, di mana anak-anak dari 20 karyawan itu akhirnya bisa S2 semua. Karena papa-mamanya kerja sama kita. Nah, bayangkan kalau 60 juta pelaku usaha itu bukan masalah besar, kecil, tapi menyehatkan bisnisnya. Ya, masalah membesar yaitu momentum dan orientasi dia lah. Tetapi pertanyaannya ada 62 juta pelaku usaha, sehat nggak bisnis kita? Kita baru dagang ayam geprek doang, baru dagang gado-gado doang, atau sudah jadi entrepreneur? Itu satu pertanyaan. Karena bisa loh, dagang gado-gado tanpa punya semangat, keberpeluangan. Kita bisa punya material yang besar, tanpa semangat, keberpeluangan. Ya lumayan lah. Omset sebulan mungkin 200 juta, tapi nggak apa-apa. Kalau dia happy begitu, dan juga entrepreneurship-nya juga kan kita nggak tahu kan. Yang penting dia kayak propian bilang kan nggak mesti scale up. Apapun itu yang penting sehat, ya kita nggak tahu juga. Jangan-jangan dia entrepreneur. Tapi kan namanya manusia kan rata-rata masuk zona aman, mas. Safety zone. Ini yang harus di-distrap. Safety zone ini yang harus di-distrap. Jadi titik inilah kenapa kita bisa mengatakan entrepreneurship adalah solusi usaha. Jadi men-distrap titik aman ini, memetamorfosiskan diri kita jadi entrepreneur, itulah solusi usahanya. Filosofinya begitu, Mas Dewa. Nah, tetapi entrepreneurship saya pribadi tidak berhenti di tantaran yang abstrak. Jadi memang harus diterjemahkan. Ya ini menjadi daya cipta, daya manfaat, dan daya juang. daya cipta itu isinya adalah kreativitas dan inovasi. Daya manfaat isinya adalah fokus kepada manfaat kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan. Daya juang itu berbicara tentang kepemimpinan, tata kelola, pembelajaran networking. Nah, ini agak panjang kita jelaskan tiga ini. Mungkin di sesi berikutnya kita akan elaborasi ini, Mas Dewa. Nah, ini gambaran lengkapnya, Mas Dewa dan teman-teman sekalian. Kalau kita pengen membelajari entrepreneurship sebagai ilmu. Jadi memang 2009 Kuratko mengatakan sampai hari ini definisi ini belum definitif. Jadi kalau ada seratus profesor ngomongin entrepreneurship, pasti akan ada seratus definisi. Di dunia sendiri hadir enam negara yang memegang majasnya. Jadi kalau misalnya Amerika sama Perancis ngomongin entrepreneurship, ada irisannya, tapi mereka beda. Mereka beda. Jadi, kalau bahasa-bahasa kita sekarang ini, ini memang jadi sebuah semangat buat para ahli dan juga banyak pihak untuk tidak rela, Mas Dewa. Entrepreneurship itu didefinisikan ngono yang ngono. Hanya itu. Karena ini adalah sebuah definisi yang elaboratif. Tadi kita udah bahas definisinya ada inovasi, peluang, dan mandiri, walaupun umumnya akhirnya para pakar bersepakat di titik peluang. Peluang itu, Mas Dewa, bisa ditangkap atau diciptakan. Nanti sesi berikutnya kita akan bahas sumber peluang dari mana saja. Nah, ini Mas Dewa, kalau kita mau belajar secara lebih holistik, jadi bisa didekati dengan pendekatan mindset, perilaku, keilmuan, konteks, dan lingkungan. Jadi kalau ada seratus orang, cerita entrepreneurship dengan seratus cerita, ya wajar. Karena frame konsepnya sendiri juga lebar sekali. Tetapi meskipun, Mas Dewa, Halo Mas Dewa, masih monitor ya? Masih, masih terus. Iya Mas. Siap, siap. Nah, jadi walaupun gambarannya lebar, tetapi sebenarnya entrepreneurship, kalau kita coba konklusikan, itu ada tiga teman-teman. Pertama adalah personalitas. Jadi ini isunya orangnya entrepreneur, enggak, orangnya entrepreneurial, enggak. Kedua, operasionalisasi. Jadi, entrepreneurship itu enggak boleh sekedar jadi gagasan baik, harus dikembangkan menjadi daya operasionalisasi, harus diterjemahkan. Nah, yang ketiga adalah pada tataran korporasi atau organisasi bisnis yang disebut dengan strategic entrepreneurship. Kalau entrepreneurship itu adalah semangat keberpeluangan, kalau strategic itu adalah semangat keberunggulan. Jadi, seringkali pelaku usaha itu pasti, apalagi yang baru memulai, entrepreneur itu pasti peluang, 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 peluang. Sehingga mereka lupa mengembangkan unggul, unggul, unggul. Jadi, misalnya kita jualan ayam geprek gitu. Kalau kita per setiap satu jam meja kita-kita lap, terus karyawan kita bisa senyum, kita menciptakan keunggulan. Di antara 100 pedagang ayam geprek di situ, hanya ayam geprek kita yang mampu senyum dan mejanya bersih. Jadi, sebenarnya mengembangkan keunggulan juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana itu, tetapi banyak UKM, UMKM, atau entrepreneur abai ini. Maka dari sini lahirlah konsep strategic entrepreneurship yaitu seimbang di dalam mengembangkan peluang dan keunggulan. Nah, mungkin itu Mas Dewa dan teman-teman sebagai prolog yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, kita bisa berdiskusi. Oke, Mas Kimin, luar biasa. Jadi, agak, kita, kalau menurut saya sih agak, udah-udah tercerahkan ya, antara abstraksi kemudian jadi konkret ya. Entrepreneur itu memang kita harus jadi entrepreneurship. Entrepreneurship ini angka kita Indonesia berapa persen gitu. Mesti harus ditingkatkan. Nah, bagaimana meningkatkan itu? Nah, konkretnya ada ya. Dikonkretisasinya ya. Oke, Mas Kimin, ini saya buka untuk saya buka untuk teman-teman sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing, silakan. Anda bisa langsung chat atau bisa langsung buka mic biar lebih seteruk. Ini sudah ada yang masuk. Langsung saya bacakan dulu ya, Mas Kimin ya. Dari Ibu Lia Kusuma, bagaimana menurut Bapak tentang faktor luck seseorang? Ya, saya suka sekali pertanyaan. Halo, Bu. Soalnya kan misalnya dengan berusaha, dengan waktu dan modal yang ada dan segala macam infrastruktur dan mindset sudah oke, tetapi ternyata faktor luck di atas belum pas gitu, Pak. Secara keilmuan. Terima kasih. Oke. Siap. Silakan, Mas Kimin. Mas Dewa. Ya. Suara saya jernih, Mas. Ya, jelas. Suara saya bagus ya? Bagus, bagus. Berarti koneksi internet saya bagus, stabil. Saya mau memastikan itu. Ya. Mas Dewa, terima kasih. Bu Lia, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya suka sekali dengan pertanyaan ini. faktor luck ya. dengan tegas saya sampaikan kepada Bu Lia dan dengan teman-teman, entrepreneur itu pasti beruntung. Pasti beruntung. Makanya saya seminggu lalu saya tulis di Instagram saya dan juga di Facebook saya, bagi entrepreneur akan selalu ada kesempatan kedua. jadi akan ada selalu kesempatan kedua. Ya, itu tadi. Yang penting polanya itu tadi. Selalu dalam semangat keberpeluangan. Selalu bergerak. Yang menjadi problem kita kan kita itu bisa jadi dengan bergerak. Mudah frustasi. Padahal kalau kita potret Zekma, Nadiem Makarim dan teman-teman suksesnya lainnya, itu isinya adalah memang apa jejak-jejak berdarah itu. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, Bu. Jadi, Bu Lia, dua minggu lalu saya satu forum dengan pendirinya Ruangguru, Iman Usman, co-foundernya Ruangguru. Jadi, Ruangguru itu prestasinya adalah menjadi aplikasi terfavorit dan dia dengan setengah ketawa bilang belum pernah ada loh aplikasi bimbingan belajar. Mereka menyebut diri mereka bimbingan belajar menjadi aplikasi terfavorit. di bawahnya ada Facebook, ada WA. Biasanya aplikasi favorit itu kalau enggak game, messenger, sosial media, belum ada bimbingan belajar jadi aplikasi terfavorit. Dan mereka berhasil mencapai itu. Dan Bu Lia, saya dapati ketika dia menyampaikan presentasi, ada banyak slide-nya, tetapi ada satu slide yang buat saya mencengangkan sekali, Bu Lia. Jadi, kenapa Ruangguru sukses? Mereka membelah setiap prosesnya sedemikian kecil, sedemikian detail. Bahasa Gampang kita hari ini, mereka misalnya coba 100 proses. Kalau pelajaran matematika, kalau pelajarannya sejauh ini, cocok enggak ya? Enggak cocok. Dibuang sebagian, dipotong sekecil ini. Kalau waktunya, berapa yang bagus ya? 30 menit, 15 menit, 1 jam, trial or error. Trial error. Nah, mereka coba semua hal seperti itu. dan itu tercemin dari powerpoint-nya, Bu. Powerpoint-nya itu sangat lebar, sangat kecil, artinya bahasa Gampang kita. Waduh, banyak banget yang mereka kerjakan. Dan saya berani menjamin, itu pasti isinya ada saksesnya, banyak gagalnya. Ada saksesnya, banyak gagalnya. Dan sama, Bu Lia, saya yakin juga Nadiem Makarim, Jack Ma, Henry, Yasa, dan setiap kita yang masih tetap bersama-sama sampai hari ini, isinya akan begitu. Kalau kita mau disebut entrepreneur. Tapi kalau kita nggak mau memasuki jalan itu, yaudah, kita cuma buka usaha saja, dagang saja, bisnis saja. Itu, Bu, bedanya entrepreneur dengan bisnis saja, usaha saja, dagang saja. Makanya, Ibu, tanya soal luck, saya jamin 100% pasti luck. Karena, itu adalah sebuah kehidupan yang selalu bergerak, Bu. Market akan memvalidasi kita, diri kita akan memvalidasi kita, dan yang paling penting Tuhan akan memvalidasi kita. Alam semesta ya, Pak. Alam semesta akan memvalidasi kita. Biarkan alam semesta bekerja, katanya. Bu, iya, itu baru satu hal, Bu. Itu baru satu hal. Kenapa entrepreneurship ini penting? Karena, Bu, di luar sana, jadi ada entrepreneurship, Bu, ada managerialhip. Kalau perusahaan itu makin besar, itu makin managerial, Bu. Kayak PLN, kayak PLD, kayak BCA, itu pasti managerialhip. kebetulan kan, kayak di, apa, kita kenal lah, salah satunya direktur PLN itu juga akan kawan kita di komunitas kita, Jadi, organisasi bisnis semakin besar itu akan semakin managerialhip, Bu. Dan kita silahkan buka Google, Bu. Berapa banyak perusahaan di dunia ini yang hebat, yang besar, yang jatuh, dan bangkrut. Jadi, nggak ada yang menjamin, Bu, Ya, udah kita tata kelola sedemikian pun, itu potensi jatuh dan bangkrutnya juga tinggi sekali. Jadi, Apalagi kena COVID sekarang ya, Pak? Kena COVID lagi, Serang. Apalagi plus COVID. Nah, that's why, kenapa entrepreneurship ini penting, Bu? Makanya ada konsep, ini Mas Dewa, Dancing Giant. Perusahaan makin besar, itu makin males bergerak, Mas Dewa. Cuma grow 5%, 7%, titik, selesai, gitu. Nah, tetapi kan, 3-4 tahun yang lalu kan surat kabar terbesar di New York, kalau nggak salah, itu kan ambruk, bangkrut. Padahal surat kabar loh, artinya sebenarnya daya adaptabilitasnya seharusnya tinggi kan. Mereka melek informasi, ambruk juga, bangkrut juga. Jadi artinya, walaupun Anda besar, walaupun BCA besar, walaupun PLN besar, harus entrepreneur, harus entrepreneur ya. Nah, mungkin itu, Bu, ya. Jadi, saya menjamin, kalau kita yang menjadi entrepreneur, pasti beruntung. Karena semesta mendukung Tuhan juga pro sama kita. Oke, Mas Bin Bin, Buliha, gimana Buliha? Terjawab ya. Buliha terjawab ya. Oh, Buliha freeze juga. Oke, Pak Subrihatin, silahkan, langsung. Terima kasih, Pak Dewa. Saya Subrihatin, Selamat siang, Pak Bin Bin. Selamat siang, Selamat siang, Selamat siang, sahabat saya. Iya, jadi sebetulnya, Pak Bin Bin, tadi sudah menjelaskan, pada kesimpulan akhir, yaitu, tentang mindset, keilmuan, dan lingkungan. Pada dasarnya, orang mau memulai usaha, seperti disampaikan Pak Bin Bin, itu udah, punya jiwa entrepreneur. Hanya tiga aspek, yang seperti sama-sama, kita pernah belajar, yaitu, money, mental, and management. ini udah terangkum semua, Pak Bin Bin. Jadi, kalau misalnya, punya duit sedikit, kita bisa bikin banyak, ya tergantung kita, punya mental entrepreneur, gak? Kira-kira, saya mengambil kesimpulannya, gitu ya. Lalu, di dalam, situasi yang turbulensinya, ya, riak-riak, apa, jadi turbulensi, itu tinggal kita menyikapinya. Jadi, kembali lagi, punya mental gak? Nah, mental ini kan juga, karena jiwa seseorang, dalam dia berkomunikasi, melengkapi dunia entrepreneur, tentunya, dia harus siap dengan, apa, manajemen. Jadi, dia harus bisa, memanajemen dirinya sendiri, ya, Pak Bin Bin, Kira-kira, seperti itu, Pak. Jadi, money, mental, and management, itu tergabung. Jadi, jangan-jangan orang bilang, oh, saya gak bisa usaha, karena saya punya uangnya kecil. Pak Bin Bin, gak ada kata itu. Pak Bin Bin, dobrak. Saya punya jiwa entrepreneur, yang kecil jadi besar. Tapi, punya mental gak? Untuk melakukan itu. kira-kira itu, Pak Dewa. Terima kasih, Pak. Ini sobat-sobat. Pak Supriyatin, terima kasih. Terima kasih, Pak Supriyatin. Pengayaannya. Mental, money, dan manajemen, teman-teman, triple M. Terima kasih, Pak. Kita dapat, konsep, pengayaan lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, oke. terima kasih, Pak Supriyatin. Ada komentar, Mas Pimpin, soal, apa, pengayaan 3M ini. 3 miliar, money, mental, manajemen. Iya, saya, itu sebuah, konklusifitas yang baik ya, jadi kita, juga mendapat insight yang tajam. Ayo, teman-teman, kalau ingin menjadi pelaku usaha, saya suka sekali, Pak, kelola lah money. Jadi, memang, kalau mau jadi pelaku usaha itu, mesti melek uang sih. Makanya, saya senang banget, pas anak saya, jual pulpen, Pak Supriyatin. Pamanya, pamanya beli pulpen, Pak, harganya 5.000. Siap. Dikasih 10 biji ke dia, kan. Emang dia niat jual. Dia pulang, udah laku semua, Pak. Per pulpen, 2.000, Pak. Modal 5.000, dijual 2.000. rugi 3.000. Tapi, memang bicara money, Pak Supriyatin, Mas Dewa. Saya pribadi, kalau ditanya, Pak Pimpin, gimana sih kita, mencetak anak-anak, untuk, jadi entrepreneur, ada dua, pasti muncul, kalimat dari saya, Pak Supriyatin, Mas Dewa. Satu, melek uang. Kedua, melek dagang. Iya, betul. Karena, kayak anak saya gitu kan, jual pulpen, jual pita, itu tuh, rasa dia dapet duit, itu gak bisa diteoriin, Pak Supriyatin. Siap. Itu gak bisa diteoriin. Iya, bener, betul. Oh, ini duit. Oh, gini tau rasanya. Gimana sih, menteorikan rasa senang? Anda kalau dapet duit, senang yang begini. Itu kan menurut kita yang ngajar, kalau orang yang udah punya duit, 10 miliar, dapet duit 1 miliar, kan gak ada artinya. Ya senang juga sih. Cuma kalau duitnya udah 100 miliar, dapet 1 miliar, kan ya cuman, jadi, tapi artinya, rasa dapet duit itu gak bisa diteoriin, Mas Dewa. Makanya, mulailah latih anak kita untuk dagang. Jadi, ada dua tuh, bagaimana ketika dia dapet duit, dan proses transaksi itu, dagang itu. Nah, itu kalau udah ada di hatinya, secara instintif, dia sedang menapaki jejaknya untuk menjadi entrepreneur. Gak perlu diteoriin lagi, gak perlu diajakin. Paling, teori buat konsep lah. tetapi orangnya sudah transformatif menjadi entrepreneur. Tetapi, tadi kan Pak Supriatin bilang kan, money, mental, mental, mental and management. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya, Mas Dewa, saya akan pertunjukkan, jadi memang, kalau untuk UMKM Indonesia, itu ada tiga poin, yang menarik untuk dikongklusi ke dalam dirinya. Tiga itu Pak, entrepreneurship, managerialship, dan professionalship. Jadi, ya tadi saya, dari Pak Supriatin, kita mendapat peneguhan manajemen. Pak Supriatin, minggu lalu, saya habis ngobrol sama Pak Yahya, founder CEO Business Forum. Di IG ya Pak? Di IG. Mas Dewa, Mas Dewa, kebetulan saya, Pak Supriatin, dan Pak Yahya itu, kami alami PPM. PPM itu sekolah manajemen. Sekolah manajemen. Jujur saja, UMKM, atau pelaku usaha itu, biasanya paling males sama manajemen. Ada peluang, ada pasar, sikat. Ada peluang, ada pasar, sikat. Manajemen, apaan itu? Udah gampang lah, nanti terkelola sendiri. Ntar aja. Ketika saya, berbincang dengan Pak Yahya, selama satu jam, ya kebetulan saya pernah kuliah manajemen, cuman sekarang sibuk di bisnis kan, jadi udah agak lupa-lupa gimana gitu. Tapi saya termenung tuh, ketika diskusi dengan Pak Yahya, wow, di tangan pebisnis hebat, manajemen itu jadi alat yang hebat. Nah, itu yang teman-teman UMKM kadang-kadang tidak menyentuh wilayah itu. Nah, hari ini, kita kembali dikonfirmasi sama Pak Supriatin dengan tegas, money, mental, manajemen, Mas Dewa. Manajemen penting. Oke, luar biasa ya. Dapat 3M nih, siang hari ini, tambahan dari Pak Supriatin. Thank you, Pak Supriatin. Sama-sama, kita masuk Triatin. Terima kasih, Pak Supriatin. Bahasanya sama. Oke, selamat pembelajar, ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan, langsung buka mic saja, atau Anda bisa tulis di Zoom Group Chat. Pak Rafael, yang di layar saya, ini Pak Rafael Sejun, juga Ibu Heni Rusli, selamat siang. Ibu Heni, Anda buka kamera, mungkin bertanya, silahkan. Oke, sambil nunggu nih, Mas Bin Bin, tadi ketika Bulia Kusuma menyampaikan bahwa faktor luck gimana, ini saya jadi ingat moment of truth ya, ketika kerja keras, itu ketemu dengan kesempatan. Ini, ini mungkin faktor lucknya di moment of truth-nya gitu ya, mungkin Mas Bin Bin. Apa, kalau itu yang cukup mempopulerkan sih itu tuh, Mas Dewa, Agnes Monika tuh, apa tuh, apa sih, kompetensi bertemu dengan kesempatan ya, kompetensi dan bertemu kesempatan akan jadi keberuntungan. Tapi memang, persaingan begitu sudah sangat kompetitif, Mas Dewa, saya lupa menunjukin ada slide bagus dari Mas Dwi kemarin, cuman saya lupa tuh, ada orang ngelamar kerja dan mereka frustasi sekali. Tapi intinya kompetisi sudah begitu tinggi, Mas Dewa. Ini realitas yang harus kita lihat. Sehingga entrepreneurship menjadi penting. Ternyata tidak serta-merta, Mas Dewa. Orang kompeten, ketemu kesempatan, beruntung, tidak serta-merta. Belum tentu ya? Nah, keberuntungan. Keberuntungan murni. Jadi, kita tidaklah hidup di wilayah dongeng, Mas Dewa. Kalau kita kompeten, kalau kita kompeten, ketemu kesempatan, pasti hidup kita berikut. Tidak juga. Banyak orang, bisnis yang sudah besar, yang dikelola dengan dasyat, banyak yang amruk juga. Bukan kabar buruk, tapi, semangat My Lab, My Entrepreneurship ini adalah, sebenarnya entrepreneurship yang bagus itu, adalah mereka yang mampu melihat kenyataan. Kenapa? Mereka punya ilmu, sehingga mereka tahu entrepreneurship-nya, mereka bisa memotret lingkup bisnisnya, sehingga dengan kenyataan itu, mereka tidak bergerak, bukan sekedar, berim kosong. Apalagi, Mas Dewa, di sesi berikutnya, kita bisa kawinkan juga, dengan misalnya ini, hirarki Maslow, Pak Sufiatin, Bulia. Kan jarang itu, Pak, yang mengawinkan entrepreneurship dengan hirarki Maslow. Iya, iya. Sehingga, sehingga timbul satu pertanyaan, kalau Anda di PHK, apakah Anda langsung relevan, buka usaha? Enggak lah. Kalau ada penguang kerja, kerja aja. Kerja aja. Karena buka usaha itu, tantangannya besar. Kalau dengan Anda bekerja, Anda bisa hidup, bisa bahagia, anak istri bisa hidup, menjadi, makanya saya tidak setuju, Pak. Misalnya ada motivator bilang, entrepreneur lebih mulia dari pekerja. Saya nggak pernah setuju. Saya akan dengar tegas banta itu. Saya mau katakan, entrepreneur dan worker, sama mulia, sama keren. Jadi memang hanya pilihan, warna hidup aja. Tapi kalau bicara keren, dua-duanya keren. Nah, contoh kayak korban PHK. Itu kan, makanya akhirnya, kalau saya, Mas Dewa muncul, istilah namanya, future entrepreneur, Mas. Future entrepreneur, oke. Kan kadang-kadang kan, orang kan, habis dapat motivasi entrepreneurship, apalagi kalau di konklusi gini, udah berhenti kerja, jadi entrepreneur. Itu salah. Salah. Kalau menurut saya, konsepnya jangan itu. tapi lakukanlah future entrepreneurship. Artinya apa? Oke, kalau Anda suka, pengen jadi entrepreneur, kalau Anda masih bekerja, misalnya lah, udah tujuh tahun lagi. Anda selama tujuh tahun ini, kumpulin modal, kumpulin pengetahuan, kumpulin network, dan kumpulin modal hidup, Mas. Punya modal hidup untuk tiga tahun, baru buka usaha. Jadi learning by doing ya, Pak Binbin ya. Ya, yang jadi korban, yang jadi korban, ya, untuk pengembangan entrepreneurship-nya ya, tapi nggak bisa modal nekat, Pak Supriyatin. Siap. Karena yang jadi korban, anak istrinya, Pak. Kasian, Pak. Kasian. Tapi kalau teman-teman yang korban PHK ini, kan kemudian kan, melihat peluang pasti kan, untuk menghidupi keluarganya, untuk tetap survive dalam kehidupan ini. Kan pasti juga, ingin berusaha kan. Sekarang ini banyak bermunculan, usaha-usaha apapun, yang bisa diusahakan, tetap dilakukan. Nah, kalau untuk teman-teman yang PHK ini, latar belakangnya kan, dia bekerja. Kemudian dengan berbagai latar belakang. Artinya, well experienced, well educated gitu, Mas. Ini bagaimana, Mas? Apakah tetap harus diuji tuh, entrepreneurship-nya? Saya tetap menggagas future entrepreneurship, Mas Dewa. Future, oke. Jadi, jadilah entrepreneurship di masa depan. Artinya, menjadi pelaku usaha itu bukan pilihan tunggal. Ya. Kalau Anda masih punya pilihan lain, bekerja, dan pekerja itu mengamankan hidup Anda, pilihlah itu dulu. Karena ketika kita buka usaha, kita harus jadi entrepreneur. Dan ketika jadi entrepreneur, kita sama-sama tahu, entrepreneurship ini perjalanan panjang dan terjal. Banyak yang harus, secara mentalitas, knowledge, dan macam-macam harus dikembangkan dalam dirinya, hingga terjadi terobosan bisnis. Bukan pedagang gado-gado biasa, bukan pedagang ayam geprek biasa. Tapi memang kalau misalnya dia mau dagang nasi uduk gitu ya, untuk bertahan hidup, silakan aja. Tapi, tetapi gak boleh ada di mindsetnya, ketika dia bilang, aku dagang nasi uduk, dan hidupku pasti transform, itu gak boleh. Karena belum tentu kok, belum tentu dia transform kok. Makanya, kalaupun ada opsi untuk bekerja kembali, dan menurut kesanggupan hidup dia itu baik, pilih aja itu dulu. Setelah ekonominya stabil, dalam konteks hirarki Mas Loh itu, future entrepreneurship Mas. yaudah, 3 tahun lagi aku jadi entrepreneur, dia kumpulin modal, dia kumpulin macam-macam, sehingga ketika 3 tahun dia jadi entrepreneur, sudah siap mental dan segala-galanya, termasuk yang paling penting modal hidup Mas. Modal hidup ya minimum 2 tahun lah. Oke. Oke Mas Pimpin, saya ke Zoom group chat ya. Bulia udah tunjuk Jerry, mau sharing, tapi ini ada para file, ada Pak Dwi, ada Pak Nikolas, mungkin Bulia saya sebentar ke para file ya Bu ya. Nanti pasti ada kesempatan Bu. Ketika trial and error, bagaimana mengatasi endurance? Daya tahan karena bisnis itu dibangun dengan susah payah, menguatkan daya tahan agar tidak melukur oleh toy. Ini bagaimana mengatasi endurance Mas? ya pertama memang realistis ya, realistis. Jadi, menjadi salah kapra kalau bisnis dibawa ngoyo-ngoyo gitu ya. Visi-visi perusahaan ada. Itu kan secara formatif kan, secara formalitas. Tapi buat saya pertama memang realistis. Jadi, ujung-ujungnya entrepreneur itu survival kok. Jadi kan dua yang harus diamankan dalam hidupnya. Hidupnya dan keluarganya, dan kehidupan bisnisnya. Itu kan potret yang jarang dipotret orang. Jadi seringkali orang ngomongin entrepreneurship yang diomongin bisnisnya doang. Sehingga sisi lain ini, tidak pernah sengaja dipotret, padahal ini ruang besar yang akan, ini enggak ada apa-apanya kalau ini enggak dipotret. Makanya realistis ini menjadi penting, karena my life my entrepreneurship. Kehidupan bisnis dan kehidupan pribadi itu di dalam diri seorang entrepreneur menyatu. Yang kedua memang visi-misi ya, jadi perkuat visi-misi. Yang ketiga memang kembangkan diri. Itu yang nanti minggu depan kita akan elaborasi itu mas. Daya juang. Daya juang itu ada lima. Melalui leadership, melalui managerial ship, melalui pembelajaran, melalui networking, satu lagi saya lupa, professionalship. Jadi ya sepakat kayak diskusi kita hari ini mas, ternyata entrepreneurship itu bisa dioperasionalisasikan. Seringkali entrepreneurship sebagai motivasi enggak cukup. Kita harus tahu secara percis, apa sih seharusnya yang kita lakukan. Itu nanti berikutnya kita terang, kita sharingkan mas. Oke, terima kasih mas. Ini Pak Dwi Heli tadi komentar soal entrepreneur itu mulia. Ini sepakat mas pimpin, baik entrepreneur maupun bekerja, karyawannya sama-sama mulia, karena mereka sejatinya saling melengkapi dan mendukung untuk kemajuan hidup bersama. Oke, thank you Pak Dwi. Ini saya beralih ke bulia. Oke, silahkan mulia. Sharing-nya. Mic-nya dibuka dulu. Oke, baik. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya seorang karyawati swasta di online guest, tapi saya sudah menjadi entrepreneur. Juga seorang petani, jagung, dan juga buat kudapan di rumah yang tidak ada orang buat, yaitu jamur tiram dan lain-lain. Enggak ada orang buat, karena saya buat resep sendiri. Kemudian saya tercetuh satu kata yang namanya, Pak, lu gak ada, Pak. Apa lu mau, gua ada. Kemudian dikawinkan dengan digital saat ini, yaitu Zoom. Dikawinkan lagi dengan pandemi, dimana orang semua di rumah, terutama ibu-ibu dan milenius. Akhirnya saya buat suatu wadah, dimana setiap Sabtu saya buat Zoom, dan saya jadi kreator dan saya setnya. Kemudian saya ajak teman-teman dari mulai 1, 2, 3, sekarang sudah 80-an teman yang join. Maaf, dan kali ini saya agak berentrepreneur, yaitu begitu join harus bayar membership Rp30.000, Pak. Jadi itulah uang yang saya dapatkan. Uang yang saya dapatkan. Secara paralel, saya juga membantu teman-teman untuk melebatkan sayap jualannya. Ternyata di situ banyak teman-teman yang berkomentar, lumayan bisa berjualan, menjadi reseller dari klub-klub tersebut, dari teman-teman, dan juga bisa saling support each other, Pak. Jadi itu wadah sangat berguna sekali. Tetapi menurut Bapak, dengan adanya saya Zoom, kemudian saya mencarat Rp30.000, itu sah-sah aja ya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih, Bu. Sah-sah aja, Bu. Sah-sah aja, karena sebagai profesional kan, Ibu juga layak mendapatkan pembayaran dari sisi Ibu. Sampai, Pak. Sampai, jadi admin. Ya, dari sisi market, sesuatu yang dibayar, itu akan lebih apresiatif, Bu. Jadi memang Rp30.000 itu menjadi pemilah, mana yang mau ikut-ikutan, mana yang beneran mau ikut. Nah, walaupun nanti pada akhirnya, Bu, coba lakukan subsidi silang, Bu. Lakukan subsidi silang. Jadi, memang, Ibu tetap kembangkan charge yang Rp30.000, tapi Ibu dengan sengaja cari juga orang-orang yang bener-bener niat, tapi nggak punya duit. Mulai itu, dikasih BASI. Nah, itu maksud saya, subsidi silang. Jadi, saya... Sudah. Saya ajak juga, saya ajak jadi, apa bukan, angkringan, Pak. Angkringan yang dia nggak punya modal, yang cuma punya roda aja, tapi dia martabaknya enak. Jadi, saya ajak dia tanpa bayar. Saya ajak juga, teman-teman saya yang agak suge, agak kaya, tapi dia jadi bayar aja. Tapi mereka pun nggak tahu mana yang bayar, mana yang seller. Kalau kata Pak Thomas Lembong, Bu Lia, Pak Thomas Lembong itu kan mantan Menteri Perdagangan, ya seingat saya, ya. Era-era kemarin, ya. Jadi, Indonesia itu butuh sebanyaknya agregator, Mas Dewa. Pak Supriyatin. Jadi, ya, Bu Lia ini agregator itu, gitu loh, yang menjadi daya kumpung, menjadi payung, menjadi daya kuat bagi kawan-kawan ini. Itu pertama, Bu Lia. Yang kedua, Bu Lia, nanti pelan-pelan pelajari prinsip kooperasi, Bu Lia. Saya tahun lalu ngobrol sama kawannya Mas Dwi juga tuh, Pak Bagus, dari Kemenkop, Kepala Penyuluhan Kooperasi. si Pak Bagus curhat, bilang, Mas Pimpin, sayang ini, ini di Indonesia kooperasi ini udah bias makna. Di Indonesia itu kooperasi terkesan sesuatu yang jadul, yang nggak relevan. Kalau bangsa Indonesia tahu apa itu kooperasi, mereka rame-rame akan masuk ke sebuah kooperasi. Jadi, memang, kooperasi itu, Bu Lia, dalam tataran global, itu udah jalan-jalan ekonomi yang dasyat. saya baru tahu tuh Mas Dewa, ternyata, siapa di sini penggemar Real Madrid? Ada yang penggemar Real Madrid nggak? Dulu. Kalau tahu Real Madrid, pasti tahu musuhnya Real Madrid. Siapa musuhnya Real Madrid, Mas Dwi? Barcelona. Barcelona. Barcelona itu kooperasi, Mas Dwi. Itu bisnis triliunan itu. es krim Kampina kooperasi. Dan masih banyak lagi contoh-contoh di dunia ini, bisnis-bisnis besar, kayak Barcelona, kayak es krim Kampina, itu kooperasi. Cuma orang Indonesia nggak tahu itu. Nah, kalau orang Indonesia tahu itu, ya dimulai dari Bu Lia. Ayo, Bu Lia, pelan-pelan rintis kooperasi. Cuma ya itu tadi. Jadi kan itu mesin bisnis, mesin ekonomi yang keseginiap. Jujur, di Indonesia banyak kooperasi, tapi formalitas, jadi mesin ekonomi seperti Barcelona dan es Kampina tadi. Jadi Bu Lia, Ibu Lia sudah melangkah di situ. Saya pikir, bukannya tidak ada muaranya. Ada muaranya. Ya, menurut pandangan saya, salah satu muaranya itu adalah membentuk kooperasi, Bu. Tapi bukan kooperasi yang jadul ya, Bu. Bukan kooperasi yang jadul. Kooperasi yang kerennya kayak Barcelona, kayak es krim Kampina, gitu. Oke. Bu Lia terjawab ya, Bu Lia? Ada lagi mungkin? Oke. Terima kasih, Pak Pimpin. Ini adalah Pak Nikolas Rino. Bidang entrepreneur apa yang low risk untuk karyawan atau korban PHK bisa coba untuk memulai awal di masa pandemi kini? Oke, silakan, Pak Pimpin. Keren, keren, Pak Rino. Ini jawabannya bisa macam-macam sekali. Tetapi memang yang menarik untuk kita highlight dari Pak Rino itu, yaitu kembali, konsep future entrepreneurship. Jadi future entrepreneurship itu, satu, mempersiapkan diri melalui macam-macam. Yang kedua, memang skema dua kaki. Jadi sambil kerja, sambil pelan-pelan melakukan penetrasi, melakukan usaha. Ya, bidang apa? Ya, pertama, digital lah. Perdigitalan. Jadi, coba mulai pelan-pelan gali, ada peluang-peluang bisnis digital apa. Yang kedua, memang masalah yang ini ya, reseller, dropshipper, gitu. Jadi, ya nggak apa-apa. Mungkin sebulan bisa dapat profitnya cuma 100 ribu. Tapi mahal tuh, Mas Dewa. 100 ribu dari keringatmu sendiri, dari stressmu sendiri. Ya, nggak bisa diteorikan. Tapi benih-benih 100 ribu, 100 ribu itu, Pak Supriatin, yang akan mengkristalkan. Yes, gue entrepreneur. Nah, yang ketiga, bisa juga mulai kalau di Jakarta itu, di Jabodetabek itu, itu loh, Mas Dewa. Nasi uduk tuh. Nasi uduk kan bisa buka di depan rumah, istri, atau kita sendiri. Ini ada sedikit kisah, Mas Dewa. Jadi, ada ibu-ibu, dagang nasi uduk, itu tuh penghasilannya, saya lupa ya, per hari. Per hari 1 juta, Mas. Karena nasi uduk kan murah kok. Sepiring 7 ribu, 12 ribu, 13 ribu, sehari 1 juta. Sebulan 30 juta. Dan ibu-ibu ini, Mas, bukan orang susah, punya rumah. Cuman suaminya kena struk. Tidak bisa kerja, udah tinggal di rumah. Jadi, ibu ini bukan pedagang, nyonya-nyonya juga. Nyonya dari seorang suami, gitu. Artinya, sebelum suaminya kena, hidup mereka lumayan lah. Tidak kaya banget, cuman tidak miskin, gitu. Tapi, bicara dagang nasi uduk, Mas, itu kan bicara transformasi mental, Mas. Jadi, ibu rumah tangga, jadi pedagang nasi uduk. Tapi, apa yang terjadi? Tanpa sadar, blessing, ya kan? Perhari 1 juta, sebulan 30 juta. Dia memang mesti kerja keras, mesti bangun jam 3 subuh, tapi jam 11 udah sampai rumah, Mas. Tapi, apa yang terjadi, Mas? Anaknya dua kuliah melalui nasi uduknya dia. Oke. Bahkan, anaknya dua-duanya nikah, dia yang biayain, Mas. Dan dia udah beli rumah satu lagi, di daerah Cikarang sana. Jadi, dia udah cerita, tuh. Yang rumah Cikarang buat si ini, yang rumah sekarang saya tinggal buat si ini. Dan dia lagi siap-siap, Mas, dua-tiga tahun lagi dia mau berhenti. Oh, oke. Karena dia udah cukup kok, untuk menapkahi anak-anaknya, karena suaminya stroke udah cukup kok. Artinya, ibu ini dagang, tapi buat kita, ibu ini entrepreneur. Karena bukan hanya dagang doang, dia punya misi menanggung ekonomi keluarganya. Jadi, buat Bapak yang bertanya tadi, nasi uduk juga? Boleh tuh, Pak, dicoba. Mungkin omsetnya nggak gede, sehari 200-300 ribu. Tapi, peristiwa dagang, peristiwa mendapat duit itu, itu adalah pelajaran entrepreneurship yang tertinggi. Oke, Pak Rino, semoga terjawab ya. Jadi, mulai bisa rekomendasi dari Mas Pimpin. Masih uduk. Boleh saya tambahkan sedikit, Pak? Oke, silakan Pak Soekriatin. Terima kasih. Jadi, gini ya, Pak Pimpin, kalau saya ambil kesimpulannya untuk future entrepreneur, saya menanggapinya gini, kan semua itu ada, yang bahasa kerennya itu kompetensi lah gitu ya. Jadi, kemampuan. Nah, itu juga menjadi dasar kita. Nah, kemampuan ini bukan suatu mimpi, tapi suatu cita-cita. Jadi, artinya, ketika kita menciptakan kemampuan itu dari aspek yang begitu besar kita lihat, lalu kita shrinkage, betul-betul dibangun pada fondasi kemampuan yang memang kita mampu menjalankan kegiatan itu. Sehingga, untuk Pak Rino tadi, enggak ada resiko apa-apa, sebetulnya. Ketika dia membangun sesuatu melalui kompetensi yang dia miliki. Tapi, jangan kita memikirkan tentang tiba-tiba saya ingin menjadi punya, apa namanya, Gojek seribu. Tapi, kita tidak pernah memulai ini dari punya motor dua untuk melakukannya. Jadi, mulailah dari dasar. Ini hanya menangkap apa yang dijelaskan Pak Pimpin ya, Pak Dewa ya. Jadi, kembali lagi kepada dasarnya adalah kompetensi yang kita mampu lakukan dan kompetensi ini berjalan bisa seiring dengan profesi ketika kita masih menjadi seorang profesional di dalam satu lembaga. Apakah itu lembaga usaha atau yang lainnya. Dan, seperti juga kalau memang kita merasa bahwa di tempat kita bekerja, kita bisa bekerja sama dalam perusahaan itu yang seperti Pak Pimpin, saya lalu tekankan, yang menjadi intrapreneur. Nah, intrapreneur ini adalah cikal bakal juga untuk kita menjadi seorang intrapreneur yang sukses karena kita sudah belajar dari sana. Demikian ya, Pak Pimpin ya. Terima kasih, Pak Pak Supriyatin. Pak Supriyatin, terima kasih. Jadi, benar. Entrepreneurship itu sebenarnya hakikatnya menyuntikan diri kita kepada semangat keberpeluangan tadi. Jadi, kita jadi akhirnya belak-belakang, Pak Supriyatin. Jangan kita jadi entrepreneur karena kita males sama hidup kita yang lama. Jangan kita jadi entrepreneur karena kita lagi benci sama kerjaan kita. Supriyatin sampaikan, Mas Dewa. Kan, entrepreneurship itu buktikan dulu lah. Kalau Anda pekerja, buktikan dulu di tataran intrapreneurship. Kan nggak bisa, Mas Dewa. Kita mau jadi entrepreneur atau di perusahaan kita, kita kerjanya tidak intrapreneur. Nanti kita buka usaha, kita nasihatin karyawan kita. Kerja itu mesti rajin. Mesti ngembangin kompetensi. Nah, dulu kita gimana? Iya, betul. Karena orang bisa baca bahasa tubuh, Mas. Bagaimana pemimpin ini mungkin ngomongnya tidak pinter, tapi aku tahu dari bahasa tubuhnya dia lakukan itu. Orang mengikut karena sama amadur ya. Orang pernah melakukan itu. Jadi, intrapreneurship, kalau teman-teman pekerja, ya future entrepreneur, ya mulai dari intrapreneurship-nya lah. Oke, Marino. Bisa punya jiwanya begitu ya Pak Pen-Pen ya. Punya jiwanya ya. Punya jiwa dulu. Bahwasannya, skalanya nanti ya Pak. Atau kita memilih yang lain, tapi jiwa intra menjadi enter itu adalah suatu jembatan yang harus dilalui ya Pak ya. Jiwa kedua, saya sepakat sekali Pak, kompetensi Pak. Kompetensi. Nggak zaman lagi orang buka usaha sekedar modal gede, sekedar merasa gagah, dia sukses. Harus ada kompetensi. Harus ada kompetensi. Oke. Oke, Pak Arino, semoga terjawab. Ya, terima kasih Pak. Tetap realistis ya Pak Supriyatin ya. Terima kasih banyak atas jawabannya. Oke. Semoga dapat insight. Ada Pak Spencer, Spencer Ripple Hot Dutapea, SMK Pesasya Agung Jakarta hadir. Oke. Terima kasih kehadirannya. Ya Pak Dutapea, ada lagi sahabat pembelajar yang ingin sharing atau tanya, silakan. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup acara ini dengan closing statement ya Mas Pimpin ya? Untuk tema kita hari ini. Ya. Saya sebenarnya tidak nyiapin closing statement nih. Jadi, tiba-tiba terlintas memang, ya mungkin itu yang menarik untuk kita highlight. Siap Pak Prans, salam hormat Pak. Yaitu, mungkin kepada konklusinya, itu Mas Dewa, yaitu my life, my entrepreneurship. Memang secara profesional, bisa sih kita memilah, ini hidupku, ini pekerjaanku. Secara profesional bisa. Tapi kalau bicara tataran entrepreneurship, potretnya, kenyataannya, tidak begitu. Teman-teman, nanti kalau ada waktu, belilah buku Good to Great, kalirannya Jim Colleen. Itu ada satu tokoh pemimpin hebat, saya lupa namanya. Ini buku legendaris. Dia itu adalah orang yang sudah di ponis kanker, Mas. Tapi di tengah ponis kankernya, dia masih bisa menghebatkan perusahaannya, sehingga saham perusahaannya 8 kali lipat dari Coca-Cola. Coca-Cola itu brand besar banget, dan dia brand tidak besar. Artinya, memang my life, akhirnya, akhir kata mungkin Mas Dewa ya, my life, my entrepreneurship. Mungkin itu Mas Dewa. Oke. Oke, terima kasih Mas Mimpin. Ini ada Bu Efi, judul buku dan penulisnya bisa diulang, Pak. Mas Dewa, izin Mas Dewa. Ya. Jadi, teman-teman, izin iklan. Jadi teman-teman, entrepreneurship ini harus teroperasionalisasi. Salah satu bentuk operasionalisasinya adalah model bisnis, teman-teman. Model bisnis. Saya tanggal 18, akan ada workshop model bisnis. Itu biayanya murah, Rp190.000, dan saya batasi hanya untuk 25 peserta. Jika teman-teman mau, monggo, kita akan seru-seruan di sana. Jadi, nanti di sesi akan saya ceritakan banyak yang seru-seru. Itu yang pertama, Mas Dewa. Jadi, izin iklan. Yang kedua, izin teman-teman, jika berkenan, mari kita berkomunitas di grup WA. Nanti teman-teman bisa kontak Mas Dewa, bisa kontak saya atau Mas Dwi. Kita bergabung pada grup WA, karena kita rencana akan melakukan forum ini menjadi komunitas. Kita ngobrol antar kita seperti hari ini, saya memberikan materi, Pak Supriyatin juga memperkaya, Bu Lia memperkaya. Ini biar kita jadi komunitas pertama. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Dewa. Ya, oke. Terima kasih, Mas Pimpin. Jadi, satu, Mas Pimpin akan adakan 18 Juli ya, Mas ya, 2020. Workshop, danya Rp190.000. Kalau tadi saya lihat, jam 10 pagi sampai jam 4 sore, jadi lumayan panjang. Luar biasa, pasti banyak sekali ilmu-ilmu yang di-sharing Mas Pimpin. jadi hanya untuk 25 peserta ya, maksimal ya. Oke, silakan. Sifatnya simulasi, Mas Dewa. Simulasi ya. Jadi, simulasi ya. Oke. Untuk Anda yang ingin gabung di WhatsApp group, silakan cantumkan nomor WA Anda di chat ya. Sekarang juga, karena nanti kalau sudah leave semua nanti hilang. Oke, silakan langsung masuk tulis nomor WA Anda untuk yang ingin bergabung di WhatsApp groupnya acara kita sore hari ini. Dan sekali lagi, terima kasih Mas Pimpin Bakhtiar yang sudah sharing luar biasa pada siang hari ini. Kemudian, sahabat pembelajar juga, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu depan. Tapi kita sebelum bubar, kita akan foto bersama dulu nih Mas Pimpin. Foto keluarga ya. Keluarga besar komunitas. Untuk Anda, silakan buka kameranya, kita bisa foto bersama dulu. Pak Suprihatin, Bu Liat, teman-teman, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pimpin. Salam kenal Pak Ibu. Semangin sekali jumpa. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Pimpin. Masa apa yang di Jawa Timur nih Mas Pimpin? Waduh, hebat. Senang sekali bisa gabung Pak. Oke. Silakan juga buka mic, juga nggak apa-apa, sambil ngobrol, sambil foto. Jessica yang akan handle foto. Silakan, Jess. Selamat siang sahabat pembelajar. Boleh dibuka terlebih dahulu untuk kameranya. Kita akan foto tiga kali. Saya akan hitung. Kita akan foto yang pertama. Satu, dua, tiga. Senyum Bapak Ibu. Oke. yang kedua. Yang kedua. Satu, dua, tiga. Dan yang ketiga. Satu, dua, tiga. Pak Hario, Bu Unita, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Sama-sama. Pak Pimpin. Pak Pimpin. Semuanya. Thank you. Sukses semuanya semua. Stay healthy. Semangat, semangat. Tuhan memberkati. Semangat.